Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Para pejuang cuan Pejuang sangguter Pejuang raja Pokoknya pejuang keluarga ya Gimana kabar teman-teman semua Semoga kalian dalam keadaan syaitan semua Dan saya doakan sukses semua buat kalian Amin Mantap jiwa ya Dan tentunya buat teman-teman semua Buat rekan-rekan semua Jangan lupa ya Tetap sajikan dulu sesajen ya Kalau perlu dikasih Kemenyan gitu ya Secanggir kopinya teman-teman ya Atau kalian mau tinggi pakai kemenyan Bisa juga gitu ya Oke mantap jiwa ya Siapa tahu dengan adanya secanggir kopi Kita bisa mendapatkan suatu inspirasi Dan ketenangan hati Mantap ya Nah Di tengah kerekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang sebenarnya disini untuk bitcoin sendiri Udah mulai membaik nih Dalam 24 jam ini mengalami kenaikan 2,29% Oke 2,29% ya Lumayan Dan tentunya kenaikan daripada bitcoin Juga disambut hangat oleh Alcoin ya Karena disini kalau kita lihat Mayoritas Alcoin teman-teman ya Disini mengalami Recover juga Dengan adanya Presentasi peningkatan harga bitcoin Nah Dan disini teman-teman ya Ada beberapa informasi Yang membuat sedikit Para komunitas Siba Army Merasa frustasi Ya dengan Apa yang mereka harapkan Kok gak ada kunjung pemberitawan gitu Jadi Membuat apa ya Para frustasi Orang-orang yang kurang sabar Menjadi frustasi Meskipun kalau kita lihat teman-teman Untuk beberapa hari terakhir ini ya Perkembangan daripada Siba Inu ini cukup positif Salah satunya yaitu dengan sistem Apa Hasil pembakarannya sudah dicapai Siba Inu dalam kurun waktu Satu minggu ya Kalau gak salah itu Hampir mendekati Setengah bilion ya Atau satu bilion teman-teman Seperti itu Terus yang kedua Dimana Binance ini Memperluas ya Jangkauan pembayaran untuk Siba Inu Dan beberapa cryptocurrency lainnya Di sembilan negara Oke Yang berbasis di Amerika Serikat Tentunya Yang kemarin sempat kita bahas Seperti itu ya teman-teman Mantap jiwa bukan Dan disini pun si Willy ya secara resmi Juga sudah membuka Restoran yang dikomperasikan Atau didukung dengan Jaringan blockchainnya Sibarium Jadi perkembangannya sebenarnya bagus Cukup positif Tapi Disini teman-teman ya Ada statement langsung Dari salah satu anggota Yang memiliki akses terhadap Tim daripada Siba Inu Kalau gak salah seperti itu Langsung saja Kita bahas Nah jadi ini diangkat dari Youtube ya teman-teman ya Jadi Siba Inu Insider Menawarkan pembaruan Mendalam tentang Siburn Oleh Sibarium Nah Jadi yang menjadi Banyak pertanda dari Teman-teman semua adalah Kapan Siba ini Akan terbakal oleh Sibarium Ya kan Orang dalam Siba Inu Menyampaikan Berita penting Jadi disini teman-teman Menulut artikel ini Dari orang dalam Menyampaikan Berita penting Karena komunitas apa Berharap Pembakaran Yang terjadi di Sibarium Ini segera Terjadi gitu ya kan Karena Sibarium Sudah mainet nih Sudah launching nih Ya kan Kapan pembakarannya Akan terjadi Itu menjadi hal wajar dong Ya kan Hal yang cukup Normal dong Untuk dipertanyakan Karena memang Tujuan daripada Sibarium Adalah untuk mengurangi Suplai Siba Inu juga Selain menawarkan Skabilitas Kecepatan Dan biaya Kasih yang rendah Ya kan Nah Jadi disini Dalam Perkembangan Baru-baru ini Dalam komunitas Sibarium Seorang anggota Tim terkemuka Yang dikenal Dengan nama Panggilan Lucy Menjelaskan Pembakaran token Siba Yang sangat Dinantikan Melalui Sibarium Solusi lapisan Layer 2 Sibarium Wapasan yang jujur Telah memicu Gelombang diskusi Dan kontroversi Di masyarakat Tidak luput Banyak Beragam tanggapan-tanggapan Yang memicu Apa ya Ketidaksabaran Gitu ya teman-teman Kepanikan Dan sebagainya Nah Menjawab pertanyaan Yang membara Lucy menjelaskan Bahwa waktu Pembakaran token Siba Melalui Sibarium Bergantung pada Keterlibatan komunitas Dia menekankan Pentingnya Memahami tokenomik Siba Sebagai upaya Kolaboratif Dia juga Berpendapat bahwa Mengharapkan terjadinya Kabar Kebakaran Hanya melalui transaksi Tanpa Partisipasi Aktif Masyarakat Adalah hal yang Tidak realistis Ini menurut Si Lucy ya Teman-temannya Menanggapi Hal-hal tersebut Nah Jadi disini Orang dalam tersebut Lebih lanjut Menekankan pentingnya Migrasi dari Bursa ke Sibarium Yes Ini juga cukup penting Sebenarnya ya Dari migrasi Dari Bursa ya Ibarat kata Dari Ethereum Ke Sibarium Gitu teman-teman ya Syukur-syukur Sibarium ini Terintegrasi Secara massal Di semua Platform pertukaran Dan Des Desentralisasi Exchange Syukur-syukur Seperti itu Nah Karena Pembakaran terkait Dengan aktivitas Transaksi Dia menyeroti Biaya minimal Saat ini Yang terkait Dengan Sibarium Dan potensi Kenaikan biaya Dengan penggunaan Yang lebih tinggi Lucy mendorong Masyarakat Untuk secara aktif Merangkul Sibarium Menegaskan bahwa Pembakaran Siba Bukan semata-mata Tanggung jawab Pengembang Tetapi merupakan Upaya kolektif Benar ya teman-teman Jadi gini ya Pembakaran Siba Ini tergantung dari Ramai tidaknya Nanti transaksi Yang akan terjadi Tapi yang menjadi Pertanyaan dari Sekian komunitas Siba Ini bukanlah Hal ini Ya kalau hal ini Mungkin Teman-teman semua Sudah pada paham Ya Yang menjadi Poin penting Pertanyaan Para komunitas Siba Ini sendiri Kapan mekanisme Burn Yang dijanjikan Di jaringan Sibarium Itu Akan terlaksana Ya Bukan bagaimana Cara kita membakar Dengan jumlah besar Tapi kapan pelaksanaan Hal tersebut Akan terrealisasi Nah pertanyaannya kan Seperti itu teman-teman ya Jadi disini Tidak cukup Apa maksudnya Meski sudah Diklarifikasi Pernyataan Menuai Reaksi Beragam Dari beberapa Anggota komunitas Siba Beberapa pihak Menyatakan Frustasi Oke Frustasi Atas tidak adanya Mekanisme Yang diumumkan Untuk pembakaran Siba Sementara Yang lain Mengkritik Kurangnya transparasi Mengenai Perkiraan jumlah Pembakaran Bahkan Salah satu Anggota Menyebutkan Akan merelokasikan Asetnya Karena dianggap Memiliki Kekurangan Ketika komunitas Siba Inu Terus Mengarahkan Diskusi ini Masa depan Pembakaran Siba Tetap menjadi Topik yang menarik Dan diperdebatkan Teman-teman ya Jadi yang disini Yang menjadi Bahan pro kontranya Adalah Bukan bagaimana Cara mekanisme Nanti Mekanisme Pembakaran Yang akan terjadi Di Sibarium Tapi Mayoritas komunitas Siba Inu ini Hanya ingin tahu Kapan mekanisme Pembakaran itu Akan ditetapkan Melalui jaringan Sibarium Bukan bagaimana Cara melakukan Pembakaran Di Sibarium Dengan transaksi Seperti ini Biaya gas fee Sekian Nanti Dibagi 30% Buat biaya Pengembangan 70% Buat burn Bukan seperti itu Tapi Mengacu pada Pemberitahuan Sitosi Kusama Waktu itu Ya kan Nah Pasti komunitas Siba Inu menginginkan Pembaruan-pembaruan Tersebut Yang dimana Kalau gak salah ya Teman-teman ya Dari Sitosi Kusama Yang disampaikan Oleh Lucy Juga ya Itu bahwasannya Portal burn Yang akan Diterapkan Di Sibarium Ini masih Dalam tahap Perkembangan Ya kan Masih dalam tahap Pengerjaan Nah Nanti kalau sudah siap Maka akan Terintegrasikan Atau dipasang Di Sibarium Agar apa Portal burn Tersebut Berjalan Nah Yang ditanyakan Atau mayoritas Daripada komunitas Siba Inu Ya yang mengalami Prustasi mungkin ya Karena tidak Kesabarannya Hanya ingin tahu Perkembangan Sampai Mana Proses tersebut Dan kapan Mungkin ada Kisih-kisihnya Untuk terintegrasikan Di Sibarium Meskipun sebenarnya Sitosi Kusama Juga sudah menjelaskan Fokusnya Bukan hanya Kedalam pembakaran Tapi lebih fokusnya Lagi Dia ke Adopsi Masal Oke Jadi gini teman-teman Sebenarnya lebih menarik Kalau Kalau menurut Opini saya Loh ya Lebih menarik Seperti ini Teman-teman ya Portal burn Terintegrasi dulu Di Sibarium Ya kan Setelah semuanya Memang benar-benar siap Adopsi masal berjalan Nah ini akan sangat Efektif juga Sebenarnya Atau Adopsi masal berjalan Ketika semua Sudah terjadi Portal burn Ditempel Itu juga efektif Tapi kalau menurut saya pribadi Lebih seneng Portal burn itu Ditempel dulu Gitu ya kan Biar Terjadi Sistem Pembakaran Yang Di Idam-idamkan Daripada komunitas Siba Melalui jaringan Sibarium Gitu Jadi buat teman-teman Tetap semangat saja Kita Mengacu juga Kita bisa belajar Dari token Hivi atau apa Yang habis ATH tiba-tiba drop parah Siba gak separah itu Penurunannya Waktu ATH Jadi buat teman-teman semua Untuk perkembangan Di Kemudian hari Di masa mendatang Saya kira untuk Siba Masih layak lah Untuk kita miliki Seperti itu Dan Salam Cuan Sampai jumpa